Ketua Fraksi PKS DPR RI Jasuli Juwaini akhirnya mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Partai Nasdaq juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rangka Bumi Plaka. Kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita beberapa hari ini calon Presiden Ani Sosvedan dan calon Wakil Presiden Mohamin Iskandar dari Koalisi Perubahan Sepertinya ditinggalkan oleh Partai Pendukung dan Pengusung Utamanya Partai Nasdaq dan Partai PKS. Ketua Fraksi PKS DPR RI Jasuli Juwaini akhirnya mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran yang telah ditetapkan KPU RI sebagai pemenang Pilpres 2024. Partai Nasdaq juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rangka Bumi Plaka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Banyak yang merasa terinyuh karena sikap Partai Nasdaq dan PKS ini. Satu hal yang mungkin pantas kita sampaikan khusus kepada Anis Oswedan. Engkau Anis Oswedan tetap akan menjadi orang besar. Karena itu, jangan engkau sampai bertukar tempat tegak. Kenapa kata-kata ini kita sampaikan kepada Anis Oswedan? Karena antara Anis Oswedan dan Muaymin Iskandar ada perbedaan di sisi politik. Kalau Muaymin Iskandar punya partai dan malah sekarang ini menjadi ketemu partai-partai besar bernama PKB. Sedangkan Anis Oswedan sama sekali tidak punya partai. Karena itu, melihat komitmen, integritas, dan akhlak serta moral dan etika Anis Oswedan selama ini, sungguh pantas kita berkeyakinan bahwa dibagaimanakan pun Anis Oswedan, dia akan tetap besar. Kebesaran Anis Oswedan tidak saja diakui oleh bangsanya sendiri, Indonesia. Tetapi sudah sejak lama diakui oleh dunia. Bayangkan sahabat WN ketika Anis Muaymin sibuk bersama tim hukumnya, hukumnya bersama timnya yang lain mengajukan gugatan tentang dugaan kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Partai Nasdem dan Partai PKS mengucapkan selamat dan mengakui kemenangan Prabowo Gibran Paslon Nomor 02. Dengan diucapkannya selamat dan diakuinya kemenangan Paslon Nomor 02. Sudah berarti dia tidak punya legitimasi lagi untuk mendukung Anis Muaymin maju melakukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana dia bisa turut serta bersama Anis Muaymin melakukan gugatan ke MK kalau dia saja telah melemparkan anduk, menyerah, dan sudah mengangkat bendera putih. mengakui kemenangan lawan. Padahal harus kita akui bahwa dugaan kecurangan pemilu kali ini sudah bergelanggang mata orang banyak, sudah tidak lagi bersuluh batang pisang, tetapi sudah bersuluh matahari. Artinya, dugaan kecurangan pemilu ini sudah terlihat kemelang nyata dan sudah tampak oleh rakyat. Mulai dari rakyat yang tidak pandai tulis baca sampai kepada rakyat yang bergelar atau bertitel profesor. Duduklah kita sekarang ini di kedai-kedai kopi di desa-desa terpencil, di ulu-ulu sungai, di kaki-kaki bukit. Ketika kita duduk di sana, kalau kita tanyakan kepada warga masyarakat setempat yang sedang minum kopi di sana tentang bagaimana pemilu 2004, dia akan mengatakan penuh dengan dugaan kecurangan. Pergilah kita sekarang ke kampus-kampus, temuilah profesor-profesor para guru besar, para intelektual di sana, tanyakanlah kepada mereka bagaimana dengan pemilu 2004, mereka akan mengatakan penuh dengan dugaan kecurangan. Namun, yang menyedihkan bagi kita, partai pendukung Paslon yang merasa dicurangi sendiri, yang telah mengakui kemenangan lawannya, telah melemperanduk, menyerah, dan mengucapkan selamat kepada lawannya. analisa dari mana dia dapatkan yang membuat mereka mengatui kemenangan ini. Sedangkan langkah ke depan masih ada untuk membuktikan dugaan kecurangan ini benar atau tidaknya secara ingkrah, yakni di Mahkamah Konstitusi. Walaupun Mahkamah Konstitusi itu sampai sekarang bagi publik tidak terlalu bisa dipercayanya. kerana di latar belakangnya. Di sanalah beberapa waktu lalu, lahirnya putusan MK nomor 90 yang menghebohkan kerana putusan MK itu telah dibuktikan oleh MK-MK memiliki keberpihakan dipenuhi dengan nepotisme dan jauh hakimnya dari sikap independen. Sehingga bukti itu lebih dikonkretkan lagi dengan diberhentikannya oleh putusan MK-MK Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman kita heran tidakkah Partai Nasdem dan PKS ingat dengan putusan MK-MK itu. Apabila kita lihat lagi sekarang ke belakang mungkinkah pemilih Anis Oswedan yang juga memilih Partai PKS dan Partai Nasdem baru lalu kecewa mudah-mudahan saja tidak karena kita warga negara Indonesia memang sangat mudah melupakan hal-hal yang menyakitkan bagi mereka. Apakah ini karena warga negara Indonesia ini pemaaf ataukah bagaimana? Sulit kita untuk menemukan jawapannya. Sahabat BN kalaulah kita bisa membandingkan dengan PDIP berserta partai-partai pendukung Ganjar Mahput yang lainnya. Agaknya kita perlu angkat topi kepada partai PDIP dan partai-partai lain yang mendukung Ganjar Panowo Mahput bersama PDIP. yang sampai saat ini yang sampai saat ini empat partai yang ada bersama PDIP mendukung Ganjar Mahput sampai sekarang masih punya komitmen yang kuat untuk untuk tidak goyah untuk tidak goyah mendukung Ganjar Mahput. Ini dibuktikan dengan sampai saat ini belum ada satu partai pun pendukung dan pengusung Ganjar Mahput yang mengucapkan selamat apalagi mengakui kemenangan pasangan calon nomor 02. Sahabat BN banyak yang mengatakan ini disebabkan karena ada semacam kondisi tersandranya partai-partai dan politisi yang menyebabkan sekarang ini Anies Muaymin ditinggalkan oleh partai pendukung dan pengusung Kalau ini benar sungguh ke depan harusnya rakyat berhati-hati di dalam Menjatuhkan pilihan kepada partai di dalam pemilu Sebab partai dan politisi yang bisa disandranya itu adalah partai dan politisi yang bersalah Sepanjang partai dan politisi tidak ada bersalah Tidak akan bisa disandranya dengan cara apapun Apabila mereka tidak melakukan kesalahan Apapun tekanan yang diberikan kepadanya mereka tidak akan bisa tersandranya Tetapi kalau memang ada bersalah Jelas penyanderaan tidak akan bisa mereka elakkan Satu hal solusi yang bisa mereka tempuh untuk bisa selesai dari penyanderaan adalah menuruti apakah tidak dari yang menyandranya Karena itu ke depan rakyat harus mampu menyeleksi mana partai-partai dan politisi-politisi yang bersih yang tidak mau disogok yang tidak mau korupsi yang tidak mau melakukan hal-hal yang sifatnya di luar etika dan moral serta tidak mau melakukan hal-hal di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku Yang kedua publik juga mengira-ngira fenomena ini disebabkan karena takutnya partai dan politisi berada di garis oposisi dan takutnya partai dan politisi tidak mendapatkan jabatan dan kedudukan kalau ini yang menyebabkan partai dan politisi mudah menyerah mudah melemperhandu mudah mendekat kepada pemenang rakyat antia tentu bisa juga menilai bahwa partai dan politisi seperti ini perlu dicatat tidak perlu dipilih dan didukung karena mereka tidak akan mementingkan rakyat pemilihnya karena mereka tidak akan mementingkan rakyat yang benar-benar membutuhkannya mereka hanya mementingkan partainya mementingkan dirinya mementingkan kelompoknya bagaimana bisa berkuasa bagaimana bisa berkedudukan bagaimana bisa kian kemari dengan mobil dinas mewah dengan rumah dinas mewah dengan berbagai fasilitas yang wah namun sayang seribu kali sayang jika tetap juga kondisi demokrasi kita seperti sekarang semua catatan rakyat itu tadi tentu akan bisa dengan mudah lima tahun lagi dihapus dengan beras bahan sos dihapus dengan amplop yang isinya 100 ribu 200 ribu 300 ribu sungguh menyedihkan kalau kita lihat sepintas apa yang dialami sekarang ini oleh Anies dan Muhaymin tetapi ketahuilah bahwa apa yang dilakukan oleh Anies dan Muhaymin sekarang ini memperlihatkan kepada rakyat Republik Indonesia bahwa konsisten berpendiri yang teguh idealis punya prinsip yang kuat punya moral dan etika yang tinggi sangat diperlukan bagi seorang pemimpin di negeri ini dan itu sampai saat ini kita melihat adanya-hanya pada Anies yang didampingi oleh Muhaymin demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati